Intro Saat mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan Aci Utara, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Fakur Reji Haji Cud dan Mokhtar Daud diiringi oleh seribuan simpatisan. Dalam rombongan simpatisan, para pemain Rapa Ida Bus juga ikut serta. Pertunjukan ini menambah sembarak prosesi pencalonan pasangan dari jalur perasororangan ini. Tak hanya itu, puluhan atarat kepolisian gabungan berseragam lengkap dari Poles Aceh Utara, Poles Lok Semawai, serta Satuan Berimob dan Semen B Plopor tampak menjaga setiap titik di kantor BIP Aceh Utara. Pasca mendaftar dan mengadakan konferensi pres bagi sejumlah wak media, Peliton TV mewawancari secara langsung pasangan yang mempunyai visi dan misi ingin merubah wajah Aceh untuk ke arah yang lebih baik ini. Salah satu programnya adalah membangkitkan perekonomian masyarakat Pasca Migas di Bumi Pasre. Berikut ini cuplikan wawancara langsung dengan pasangan ini. Apa jenis visi dan misinya ke depan? Kita ingin membuat Aceh Utara sebuah perubahan baru. Dalam Pasca Migas, yang dulunya terkenal Aceh Utara dengan kekayaan Migas yang luar biasa, hari ini Migas kita sudah mau habis, kita harus persiapkan ke depan bagaimana kesiapan masyarakat Aceh Utara dan menyikapi hilangnya dana migas di Aceh Utara. Dan kita juga akan persiapkan infrastruktur, irigasi, jalan, pertanian, dan perikanan seiring dengan hilangnya dana migas. Apa itu menurut Bapak yang dibutuhkan oleh Aceh? Ya, selain itu juga Aceh ini butuh pendidikan yang baik, yang selama ini biaya siswa dari pemerintah semakin lama semakin menurun. Dengan pendidikan yang bagus, dengan pendidikan agama, pendidikan sekolah yang bagus, yang baik, insya Allah Aceh Utara akan munculkan SDM-SDM yang maju ke depan. Ada nggak dari program Bapak tentang syariat Islam? Ya, salah satu poin kami dalam visi dan visi ke depan menerapkan syariat Islam dengan kafah sesuai dengan hukum kanun jenayah yang sudah diterapkan oleh DPRA yang lalu. Insya Allah, dengan seluruh elemen, baik ulama, umara, kita akan duduk bersama yang selama ini ada kekurangan dalam hal syariat, kita coba memperbaiki kembali. Untuk menjelaskan, kenapa masyarakat Aceh harus memilih Bapak nih? Ya, insya Allah Aceh sudah 10 tahun perdamaian, sesudah beberapa perangan, hari ini Aceh masih seperti ini. Kami tidak mengatakan orang lain tidak benar, tapi kami akan mencoba memperbaiki di mana kekurangan, baik di segi pemerintahan, dalam hal tersetujuhnya kebijakan-kebijakan kecil yang sama ini seperti kekurangan dalam hal penyediaan terhadap lapangan kerja kepada pada mantan-mantan kombat, butuh lurangan tangan pemerintah yang lebih maksimal. Seperti itu yang kena. Berapa persen ini kepercayaan Bapak untuk menang nih? Nah, insya Allah mungkin tanya ke wakil saya, ke wakil saya juga yakin, apalagi saya... Ya, kemungkinan kita kalau saya lihat dari tahapan pertama kami menyiapkan diri sampai hari ini itu, itu insya Allah kalau menang kami menang besar. Nah itu, menang besar. Jadi, dari tahapan dari awal kami menyiapkan KTP, berbau dengan masyarakat, karena masyarakat memilih sosok, saya pun kecik pada desa. Jadi pada desa itulah wadah daripada masyarakat untuk mengadu, untuk memberi suatu hal, kita tampung. Kalau orang Aceh bilang itu kecik itu tempat sampah, semua orang lari ke kecik, buang, gitu. Ada nggak pesan-pesan buat masyarakat nih Pak, menjelang pemilu? Ya, pesan-pesan saya buat masyarakat, cobalah masyarakat berpikir, jernih, memegang tiga hal, istilahnya tiga hal itu jangan dikurangi, jangan ditambah, jangan difitnah, gitu. Kalau itu udah bisa dipegang masyarakat, insya Allah mau berubah. Kami adalah perubahan. Nah itu. Dari Loksmawe, Trivani, Denian Deva, melaporkan untuk Pelitaon TV.